Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Pada video kali ini saya akan membagi resep kue dan masih terbilang jajanan tradisional Yaitu kue keciput pelangi Karena saya memberikan sedikit warna makanan pada kue ini Jadi warnanya itu kelihatan cantik ya Makanya saya kasih namanya itu kue keciput pelangi Tapi sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat Ayo kita langsung aja lihat videonya Bahan dan cara membuat Disini saya udah siapkan semua bahan-bahannya Dan kita gabung semua bahan-bahan kering Seperti tepung ketan, tapioca Garam Dan baging soda Lalu kita ratakan Dan sekarang kita pecahkan Dua butir telur Dan kita masukin gula halus Atau gula pasir biasa juga bisa Kita kocok lepas Sampai dia berbuih ya Lalu kita masukin bahan-bahan keringnya Dan sekarang saya menggunakan tangan untuk mengaduknya Berlebih gampang Lalu kita masukin santannya Sedikit-sedikit dulu ya teman-teman Sudah seperti ini Kita sisihkan dulu Dan disini saya juga Saya udah siapkan Pewarna makanan Dan saya bagi menjadi 5 adonan Dan masing-masingnya Akan saya kasih pewarna Disini saya menggunakan pewarna hijau Sudah jadi seperti ini Dan warna ungu Jadi disesuaikan selera masing-masing Dan sudah jadi semuanya Sekarang tinggal kita bulat-bulatkan Sebesar ke lereng Atau lebih kecil lagi ya teman-teman Soalnya nanti waktu digoreng Dia akan mengembang Dan membesar Jadi kita bikin kecil-kecil aja Boleh langsung dimasukin ke wijen Tapi disini Kalau dilangsung dimasukin ke wijen Itu gak lengket ya teman-teman Jadi alternatifnya saya kasih sedikit air Lalu masukin ke wijen Dan hasilnya cantik dan lengket Dan udah jadi semuanya Tinggal kita goreng Jadi minyaknya itu jangan panas ya Waktu memasukinnya Kita gunakan api kecil Cantik ya teman-teman Jadi nanti itu dia akan mengambang Sendiri ke atas Seperti ini Kita goreng sampai dia kering Jadi gunanya api kecil tadi Biar dia matang luar dan dalamnya Sambil terus dibalik ya teman-teman Ini sisa adonan yang tadi Kita goreng Dan kue keciput pelangi Kita udah matang semuanya Siap untuk kita sajikan Oke teman-teman Makasih banyak Terus dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya Selamat mencoba ya Resip dari dapur sederhana tika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton